Terima kasih Seperti dileporkan salah seorang warga dari Batu Standuk, Kabupaten Lubu, Sulawesi Selatan pada Minggu Sore 3 Oktober 2021 Banjir bandang melanda dan membuat sejumlah aliran sungai di daerah itu meluap hingga mengedangi pemukiman warga Salah satu penyebab terjadinya banjir bandang karena adanya penebangan pohon secara liar Menyebabkan meluapnya air dan kondisi tanah atau daratan tidak dapat menyerap air dengan baik ke dalam tanah Atau adanya hambatan pada aliran sungai Seperti hambatan karena adanya pendangkalan dan penyempitan serta tumpukan sampah dan berbagai hal lainnya Maka dari itu ada baginya seluruh lapisan masyarakat memperhatikan perihal penyebab terjadinya banjir bandang ini Agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kami imbakan kepada teman-teman relawan lu raya bahwa kalau bisa bergeser sebagian ke daerah Batu Standuk Jadi kami kekurangan porsinil Untuk lebih jelasnya mengenai apa saja penyebab terjadinya banjir bandang tersebut Berikut telah kami rangkum enam penyebab utama Yang pertama curah hujan yang tinggi Dengan tingginya curah hujan yang terjadi Akan berdampak pada meningkatnya debit dan volume air yang ada di daratan Air yang tidak terserap secara sempurna itu Kemudian mengalir ke sungai dan meluap Menyebabkan terjadinya banjir bandang Terutama jika lokasi dari terkumpulnya air tersebut Berada di daerah yang lebih tinggi Tentu akan memberi efek mengacurkan bagi seluruh kehidupan yang ada di bawahnya Maka dari itu pastikan resapan air terjaga dengan baik Yang kedua membuang sampah secara sembarangan Penyebab terjadinya banjir bandang yang satu ini tidak perlu diragukan lagi Kebiasaan buruk masyarakat dalam membuang sampah sembarangan Sudah pasti akan memberi dampak buruk bagi lingkungan Selain tercemarnya lingkungan dan menjadi kotor Jenis sampah seperti sampah plastik Akan membuat aliran sungai menjadi terhambat Ketika sampah-sampah tersangkut Maka aliran sungai akan berhenti Dan volumenya akan semakin membesar Saat volumenya semakin besar Maka akan berpotensi dalam menimbulkan efek berupa tekanan yang sangat dahsyat Yang ketiga penambangan hutan secara liar Hal ini juga menjadi hal yang cukup penting diperhatikan Mengingat pohon memiliki fungsi dalam menyerap air yang jatuh ke tanah Apabila air hujan tersebut tidak dapat diserap dengan sempurna Maka akan meningkatkan risiko banjir bandang Terutama jika pusat dari banjir tersebut ada di perbukitan Selain banjir yang besar Ketika pohon ditebang secara liar Maka akan menimbulkan risiko terjadinya longsor Hal ini karena salah satu faktor dari longsor adalah Tidak mempunyai tanah menahan beban air yang terus-menerus menerpah Hal ini akan semakin parah Jika lokasinya berada di sekitar tebing yang cukup curam 4. Bangunan di daerah resapan air Ketika banyak sekali bangunan penduduk di daerah yang seharusnya menjadi lokasi resapan air Maka akan berpotensi menimbulkan aliran air yang besar Dan sangat kencang ketika hujan teras tiba Kondisi itu akan membuat lokasi pemukiman Dan jalan-jalan yang seharusnya menjadi resapan air Berubah menjadi sebuah selokan Dengan laju aliran air dalam volume yang cukup besar 5. Faktor tinggi rendahnya daratan Faktor tinggi rendahnya daratan juga menjadi faktor yang sangat besar Dalam menjadi penyebab terjadinya banjir bandang Mengingat ketika air turun dari dataran tinggi Menuju ke dataran yang semakin rendah Tentu lajunya juga akan semakin kencang Hal ini yang harus diwaspadai Karena kuatnya arus air tersebut Bahkan bisa menghancurkan tembok-tembok rumah Menjebol tanggul Serta menghanyitkan jembatan 6. Volume air yang sangat besar Tentu kita semua masih ingat dengan peristiwa jebolnya tanggul situ gintung Hal tersebut cukup membekas bagi seluruh masyarakat Khususnya di daerah sekitar tanggul Kedahsyatan dari air yang tiba-tiba menerjam pemukiman Sangat merugikan tidak hanya dari segi materi Namun juga dari nyawa manusia yang melayang begitu saja Memang tidak ada yang tahu rencana Tuhan Namun ada baiknya jika dalam memilih tempat tinggal Menghindari lokasi yang ditakutkan Memiliki resiko mendapat tekanan atau aliran air dari atas Semakin tinggi lokasi air Memang memberi dampak merusak bagi lokasi yang ada di bawahnya Dan bayangkan ketika lokasi air tersebut ada di atas Dan memiliki volume yang sangat besar Tentu hanya butuh waktu sekejap saja Untuk melanyapkan kehidupan yang ada di bawahnya Mungkin penyebab terjadinya banjir bandan di atas tadi Bisa menjadi sebuah peringatan Terutama terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat Yang tentunya bisa sangat merugikan bagi lingkungan Jadi jangan lupa menjaga lingkungan Agar terhindar dari banjir bandang Terima kasih telah menonton!